Hai assalamualaikum lur welcome back to my channel Oke di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas gas atau anu berbagi info saja ini mengenai sebuah emblem tanky ini adalah emblem tanky Honda cb-100 yang gelatik atau dibiasa disebut dengan yang k2 dan k1 ini emblemnya imitasi gas ini saya beli tuh murah ya gas ini soalnya pekas ini dikelitian cuman 20.000 nih gas ini murah banget ini imitasi imitasi tapi banyak ammonium terus ini presisi agar sini gas ini modelnya original full ori desainya mirip original tapi untuk banyak tetap beda oke saya jelaskan sedikit ini emblem honda cb-100 k2 atau yang gelatik yang tanky nya itu sekarang mahal dan emblemnya juga ini yang bahannya ammonium gas ini gas ini bisa dilihat ini belakangnya ini sama ini untuk yang saya bagai sini gas ini logo sayap Honda terus ini ada tulisannya Honda ini ini bahannya semua ammonium ya ini yang model keluaran sekarang yang repro itu ammonium sama yang model plat ini kebetulan saya membeli yang model ammonium ini bahannya tebel ini banyak tebel ini sama juga ini ada lubangnya untuk lubangnya ini buat nempelin ini ke tanky ini harus di sekrup ya guys kalau yang ini harusnya ini ada soket kecil di sini tapi soketnya patah kalau yang sayap itu ditencepkan langsung ke tanky nya terus kalau yang Honda ini yang Honda ini harus di baut ya guys atau di skrup ini kecil skrup nya guys untuk desainnya sendiri ini rapi banget ini persis original ini desainnya oke nih rapi nih kalau dipasang di tanky yang ori itu cocok ya guys atau mepas atau gitu apa detail original dengan budget yang murah temen-temen udah bisa tampil cantik untuk sepeda motor Honda CB nya ya guys ini ini mantap sekali detailnya guys ini kelihatannya untuk ales pinggirnya ini mantep ya ini kes mantep sekali untuk belakangnya juga oke tebel jadi kalau apa tuh temen-temen ibunya ori terus itu emaneman atau apa caranya itu biar enggak diambil sama yang tidak berkenan atau mungkin bisa hilang mending beli yang repro ini guys ini harganya murah di online shop itu jualnya macam-macam ada yang impor ada yang lokal tergantung budgetnya mulai dari paling murah itu kisaran 25 ribu nanti kalau ada yang yang mahal sampai ratusan ribu guys nah mending saya itu kalau pengen misalnya untuk apa desain atau cuma untuk gaya-gayaan itu pakai yang repro aja guys yang detail mirip ori kalau yang original itu nanti sayang ya apa kalau misal dicongkel atau diambil orang itu harganya lebih mahal dari yang repro mending yang ini yang murah banget ini bisa diaplikasikan di Tenggy Honda CP100 nya ini bahannya niom semua ini detail original ini sayapnya juga ori mirip original mantap lur dengan harga yang murah kita sudah tampil Trendy Oke terima kasih sudah menonton tetap subscribe kemudian Terima kasih.